Shalom, puji Tuhan kita sudah masuk minggu yang kedua di tahun yang baru ini dan saya percaya setiap kali kita memasuki dan mengawali sebuah tahun yang baru kita memasuki dan mengawalnya dengan sebuah harapan untuk menjadi lebih baik di tahun yang sudah kita lewati lebih baik dalam hal kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan mungkin dalam hal juga pernikahan, dengan keluarga kita juga dalam bisnis, pekerjaan, keuangan kita dan juga dalam hal kesehatan tubuh kita namun sebaik dan sebesar apapun sebuah harapan masalahnya banyak orang mengalami bahwa harapan mereka hanya sekedar menjadi harapan dan tidak pernah menjadi kenyataan pertanyaan besarnya adalah mengapa? karena untuk harapan kita bisa menjadi sebuah kenyataan diperlukan dua hal utama yaitu decision and discipline keputusan dan disiplin banyak orang membuat keputusan untuk berubah dan menjadi lebih baik namun jika keputusan itu tidak disertai dengan tindakan disiplin maka keputusan itu hanyalah sebuah keputusan yang tidak akan pernah menjadi kenyataan saya punya teman dia termotivasi oleh sebuah acara televisi dimana di acara TV tersebut ada orang-orang yang berat badannya lebih dari 100 kg namun dalam waktu relatif singkat bisa menurunkan berat badannya dan memiliki bentuk tubuh yang ideal lalu teman saya membuat keputusan bahwa ia mau seperti orang-orang tersebut sebuah keputusan yang baik dan luar biasa namun masalahnya teman saya tidak disiplin untuk mengubah pola makannya atau berolahraga apa akibatnya? tidak ada perubahan sama sekali saudara keputusan tanpa disiplin is nothing tetapi disiplin tanpa keputusan it's impossible tidak mungkin saudara karena disiplin itu lahir dari keputusan itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama fokus pada satu poin yaitu keputusan berbicara mengenai keputusan ada satu kebenaran terpenting yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi sekali lagi yang terpenting dalam hidup ini bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang Anda ambil ketika semua itu terjadi hari ini saya mau menyampaikan bahwa ada dua keputusan dasar yang harus kita buat yang akan menjadi dasar bagi semua keputusan-keputusan kita yang selanjutnya keputusan yang pertama adalah keputusan untuk menguatkan hati kita dan keputusan yang kedua adalah keputusan untuk merendahkan hati kita khususnya di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu dan gelap ini saudara saya menemukan setidaknya ada enam peristiwa yang dapat menggoncang hidup kita sebagai manusia di bumi ini peristiwa yang pertama adalah ketika kita dihianati oleh orang yang paling kita kasihi dan percayai Daud berkata dalam Masmur 55 ayat 12-14 kalau musuhku yang mencela aku aku masih dapat menanggungnya kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia tetapi engkau orang yang dekat dengan aku temanku dan orang kepercayaanku kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian tidak ada yang lebih menyakitkan hati kita selain daripada orang yang terdekat dengan kita saya punya kenalan beberapa teman saudara ketika dia dapati ternyata suaminya selingkuh dengan sahabatnya itu sangat menyakitkan saudara dan peristiwa yang kedua adalah ketika orang yang kita kasihi meninggal secara tiba-tiba ada salah satu diakan kami beberapa tahun yang lampau dia begitu syok dan terkejut karena anaknya meninggal pada hari itu juga di sambar petir di siang hari bolong satu keluarga berduka karena apa saudara? semua terjadi tiba-tiba dan yang ketiga saudara peristiwa yang menggoncangkan adalah ketika kita diputus cinta atau perselingkuhan dan perceraian dan peristiwa yang keempat adalah perpisahan dan perceraian orang tua kita yang kelima adalah ketika dokter memfonis satu penyakit yang mematikan dan yang keenam adalah ketika kita di PHK atau gagal bisnis atau kena tipu dari enam peristiwa ini saudara suka atau tidak suka siap atau tidak siap kita pasti akan mengalaminya selama kita hidup ada di dunia ini tetapi sekali lagi saudara yang terpenting bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi jangan fokus hanya kepada masalah yang terjadi tetapi fokuslah kepada keputusan apa yang anda ambil ketika semua itu terjadi firman Tuhan berkata dalam Yusuf 1.9 bukan katelaku perintahkan kepadamu kuatkan dan tegukanlah hatimu jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi keputusan pertama yang Tuhan mau anda dan saya ambil ketika goncangan itu terjadi adalah menguatkan hati kita ketika Yosua dan bangsa Israel diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang amat besar yang secara manusia mustahil untuk mereka bisa menangkan yang Tuhan berikan bukan cara bagaimana mengatasi masalah mereka tetapi yang Tuhan berikan adalah perintah untuk menguatkan hati mereka untuk mereka tidak menjadi kecut dan tawar hati dan itulah yang terpenting saudara karena tanpa memiliki hati yang kuat saudara tanpa hati kita benar-benar teguh Tuhan tidak dapat menyertai dan memimpin hidup kita untuk mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan selama hati anda kecut dan tawar Tuhan tidak dapat membawa anda kepada kemenangan kunci kemenangan dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan masalahnya kalau hati anda tawar Tuhan tidak dapat menyertai orang yang tawar hati karena itu saudara buat keputusan keputusan menghasilkan kekuatan jangan tunggu kuat baru anda buat keputusan karena anda tidak akan pernah kuat sampai anda buat keputusan dan keputusan yang terpenting adalah anda menguatkan hati anda anda menguatkan kepercayaan anda jika anda ingin Tuhan menyertai anda sepanjang tahun ini di tengah semua gejolak kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu ini satu hal yang anda harus lakukan setiap hari demikian pula dengan saya yaitu apa? menguatkan hati kita di hadapan Tuhan itulah yang Daud lakukan di Ziklat persis sebelum ia dilantik menjadi raja atas Yehuda dikatakan dalam 1 Samuel 30 ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklat pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Ziklat Ziklat telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya yang terpenting dalam hidup kita bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi di tengah keadaan yang sangat terjepit ketika rakyat mempersalahkan Daud sebagai penyebab semua musibah yang terjadi Daud mengambil sebuah keputusan yang terpenting dalam hidupnya yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya dengan kata lain Daud tidak menjadi marah atau kecewa kepada Tuhan tetapi Daud memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi pertanyaannya sekarang bagaimana dengan Anda ketika Daud tahu bagaimana menguatkan hatinya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan maka Tuhan dapat memimpin dan mengarahkan Daud untuk mengatasi masalahnya itu dan keluar sebagai pemenang dalam 1 Samuel fasal yang ke 30 ayat yang ke 18 sampai ayat yang ke 20 dikatakan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar sampai anak laki-laki dan anak perempuan dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka semuanya itu dibawa Daud kembali Daud mengambil segala kambing domba dan lembu semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata inilah jarahan Daud dan tidak lama setelah peristiwa Ziklang ini dalam hitungan hari Daud pun dilantik menjadi raja atas Yehuda di Hebron coba bayangkan bagaimana jadinya jika pada hari itu Daud menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan Daud kehilangan percayaan kepada Tuhan maka akhir cerita Daud tidak akan sama bukan? karena itu sedara ada begitu banyak anak Tuhan yang sesungguhnya tinggal selangkah lagi mereka meraih kemenangan mereka mengalami penggenapan janji Allah dalam hidupnya namun gagal karena mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan sadarlah betapa pentingnya kebenaran ini ujian kemenangan dalam hidup kita adalah ujian kekecewaan kepada Tuhan karena itu penting sekali kita membuat sebuah keputusan untuk menguatkan hati kita yang terpenting bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang kita ambil tentang semua yang terjadi itulah yang menentukan kemenangan dalam hidup kita bagaimana caranya kita menguatkan hati kita Yaakobus 3 ayat 4 berkata dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi lidah kita adalah pusat kendali hidup kita ketika kita dapat mengendalikan perkataan lidah kita maka kita dapat mengendalikan seluruh hidup kita untuk melewati badai yang sedang menerpa hidup kita Amsal 18 ayat 21 berkata hidup dan mati dikuasai lidah siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya karena itu yang pertama yang penting sekali untuk kita lakukan adalah kita harus melatih lidah kita memperkatakan firman Tuhan siang dan malam Tuhan berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 8 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tauran ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung dan cara yang kedua untuk kita menguatkan hati kita adalah kita berhutbah kepada diri kita sendiri contoh seperti yang Daud katakan kepada dirinya dalam Masmur fasal yang ke 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali anda harus belajar memerintahkan jiwa anda anda harus belajar berkata kepada jiwa anda perasaan anda, pikiran anda pujilah Tuhan hai jiwaku jangan biarkan perasaan emosi anda hanyut dibawa oleh keadaan tapi biarlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran anda sehingga perasaan anda tidak dikuasai oleh keadaan karena itu sedara anda harus berkata kepada diri anda sendiri seperti yang Habakkuk katakan dalam Habakkuk 3 17-18 sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku keputusan anda itu menghasilkan kekuatan sedara pastikan anda memutuskan untuk memuji Tuhan untuk percaya kepada Tuhan menguatkan iman kepercayaan anda ketika anda dapat mengendalikan perkataan lidah anda dengan firman Tuhan dengan memperkatakan firman Tuhan anda dapat mengendalikan seluruh hidup anda untuk tidak hanya dalam keadaan namun sebaliknya anda dikuasai oleh firman yang membuat anda dapat keluar sebagai pemenang dan cara yang ketiga kita menguatkan hati kita yaitu dengan menyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati kita seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam penjara di Filipi tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goya dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua ketika tidak ada lagi hal yang dapat anda dan saya lakukan lakukan apa yang Paulus dan Silas lakukan mereka membuat keputusan untuk menyanyi memuji Tuhan membesarkan nama Tuhan bukan membesarkan masalah anda dan cara yang keempat saudara untuk kita menguatkan hati kita adalah kita dialog tanya jawab dengan diri kita sendiri itulah yang dilakukan Daud dalam Masmur 42 ayat yang kelima dan sebelas dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku Anda harus belajar mempertanyakan kekhawatiran anda, ketakutan anda, ketawaran hati anda kenapa engkau tawar hati, kenapa engkau tidak memuji Tuhan mengapa hatimu panas ketika anda mempertanyakan perasaan anda yang negatif dan anda mulai menjawabnya sendiri dengan kebenaran firman Tuhan disitulah kesembuhan itu terjadi karena itu sadarlah saudara yang terpenting bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi itulah yang menentukan apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau menjadi pecunda keputusan yang kedua yang tidak kalah pentingnya setelah kita menguatkan hati kita adalah kita memutuskan untuk merendahkan hati kita dihadapan Allah firman Tuhan berkata rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan supaya Tuhan dapat meninggikan engkau pada waktunya 2 Tawarik 32 ayat yang ke 25 sampai 27 dikatakan tetapi Hiskia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hiskia Hiskia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar Hiskia sadar akan keangkuhannya keangkuhan adalah salah satu penyebab Tuhan menentang hidup kita kalau Tuhan menentang hidup kita habislah kita tapi kalau Tuhan beserta kita siapa lawan kita karena itu penting sekali ketika kita mengalami masalah, goncangan rendahkan diri kita dihadapan Tuhan jangan menjadi marah jangan menjadi kecewa tetapi rendahkan diri kita buka hati kita untuk mau dikoreksi, ditegur, diarahkan Hiskia sadar akan keangkuhannya sehingga ia memutuskan bersama seluruh penduduk Yerusalem untuk merendahkan dirinya dan keputusan itu membawa Hiskia dan seluruh penduduk Yerusalem kepada keselamatan, kepada pemulihan karena itu kapan kita merendahkan diri kita dihadapan Tuhan yang pertama ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri Yesaya 55, 8-9 berkata sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu pikiran kita bukan pikiran Tuhan dan prosesnya adalah Tuhan ingin kita mengerti pikirannya Tuhan karena jalan Tuhan dan jalan kita adalah jalan yang berbeda penting sekali karena itu kita merenungkan firman Tuhan karena apa saudara? karena cara Tuhan adalah cara yang berlawanan dengan keinginan daging kita ketika kami dalam kondisi masalah keuangan bagaimana cara Tuhan menolong kami? kami harus belajar memberi karena terlebih berkat memberi daripada menerima ketika ada seseorang yang mengecewakan Anda berbuat jahat kepada Anda bagaimana cara Tuhan? Anda harus membalas sejahatan dengan kebaikan Anda harus mengampuninya jadi sadarlah saudara selama Anda masih hidup dengan pengertian Anda sendiri Tuhan tidak bisa membawa Anda kepada kemenangannya dan yang kedua kapan kita meredakan diri kita di hadapan Tuhan? ketika kita berhenti marah kecewa dan menyalahkan barang orang situasi atau bahkan Tuhan sebagai penyebab masalah dalam hidup kita kapan itu terjadi? ketika Anda sadar dan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihan Anda yang salah Anda dan saya kita bebas untuk membuat pilihan tetapi Anda dan saya kita tidak bebas dari akibat pilihan yang kita ambil apapun yang Anda alami hari ini semua itu adalah akibat dari pilihan-pilihan yang kita ambil di hari-hari yang lalu Anda harus menyadari kemarahan kekecewaan adalah sebuah pilihan dan itu adalah pilihan yang salah saudara yang membuat Anda semakin terpuruk saya diberkati sekali dengan kesaksian seorang hamba Tuhan Bapak Andrew Jinarko anaknya meninggal dalam pelayanan misi di daerah terpencil hanya terbawa arus sungai ketika berusaha menyelamatkan teman sepelayanannya ketika Pak Andrew mendengar berita ini beliau sedang ada di Israel memimpin tur beliau begitu syok sedara bahkan kecewa dan marah mengapa Tuhan ini terjadi tapi satu hal yang luar biasa dari Pak Andrew Jinarko adalah dia memerendahkan hatinya dan Tuhan berbicara dalam Roma 9 ayatnya ke-20 kepada beliau secara pribadi siapakah kamu hai manusia maka kamu membanta Allah dapatkan dibentuk berkata kepada yang membentuknya mengapa engkau membentuk aku demikian Pak Andrew Jinarko akhirnya sedara menyerahkan anaknya kepada Tuhan dia merelakan karena Tuhan pemilik sah hidupnya Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya menyalahkan marah kecewa kepada keadaan atau juga kepada Tuhan adalah bentuk lain dari kesombongan dimana kita melawan tidak tidak percaya kepada kedaulatan pemerintahan Tuhan atas hidup kita Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah perhatikan kata ini kita tahu sekarang itu artinya sebelumnya kita tidak tahu kita tidak mengerti tetapi sekarang kita tahu sekarang kita mengerti pada akhirnya kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang tidak bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan pertanyaannya adalah apakah Anda mengasihi Tuhan lebih dari diri Anda sendiri Pak Andrew Ginarko mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya lebih daripada dirinya sendiri orang yang kecewa marah kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi dirinya lebih daripada Allah dan itu adalah bentuk lain dari penyembahan berhala jika Anda rindu melihat Allah turut bekerja dalam hidup Anda kuncinya adalah Anda harus mengasihi Allah lewat keputusan Anda lebih dari diri Anda sendiri maka pada saat itulah Anda akan melihat Anda dapat melihat kebaikan Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda bagi kemuliaan namanya ketika Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Isaac Abraham tidak punya pikiran sedikitpun bahwa Tuhan itu jahat bahkan Abraham berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan Isaac dari kematian ketika Sadrach Mesach Abednego diperhadapkan kepada sebuah pilihan yang sulit mereka harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebuchadnezzar mereka tetap memilih untuk tidak tunduk sujud kepada patung berhala itu saudara bahkan dikatakan dalam Daniel fasalnya yang ketiga 17-18 jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perampian yang menyala-nyala itu dan daripada tanganmu ya Raja tetapi seandainya tidak hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan ku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu jadi saudara keputusan anda itulah yang menentukan hidup anda jangan bersandar kepada pengertian anda sendiri percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati anda yang ketiga kapan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ketika kita berhenti merasa diri benar dan berusaha terus membenarkan diri kita sendiri buka hati anda untuk mau ditegur dikoreksi dan berani untuk mengakui kesalahan karena bagi Tuhan dosa bukan masalah ukuran besar atau kecil tetapi masalah kerandaan hati Allah menentang orang yang sombong beri diri anda untuk bersedia diketahui aslinya apakah anda benar atau anda salah rendahkan dirimu dan yang keempat berhenti mencari puji-pujian manusia berhenti membangun hidup anda di atas dasar penilaian orang lain tapi anda mulai membangun hidup anda di atas dasar penilaian Tuhan orang yang sombong adalah orang yang mencari puji-pujian manusia bukan Tuhan orang yang sombong adalah orang yang takut dengan apa yang orang katakan tentang dirinya dibanding dengan apa mencari naik naik perahu Petrus mengajar dan Petrus mendengarkan firman Tuhan lalu Tuhan memerintahkan Simon Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam menebarkan jalannya ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk pergi ke tengah Danau Galilea dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan itu adalah siang hari bolong dan Petrus baru saja selesai membersihkan jalannya tetapi ini yang menarik sedara di tengah keletihan Simon Petrus setelah semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkannya Simon Petrus menguatkan hatinya dan juga ia merendahkan hatinya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun resikonya adalah dia bisa dinilai gila oleh sesama para nelayan kalau anda ada disana disamping perahu Petrus mungkin anda bertanya Simon apa yang kamu lakukan dan Simon menjawab oh saya mau ke tengah danau cari ikan bro ini siang hari bolong kamu boleh stres tapi jangan gila apa dasarnya karena Tuhan yang memerintahkan karena Tuhan Yesus yang menyuruh saya jalan Tuhan bukanlah jalan kita secara manusia adalah mustahil untuk mendapatkan ikan di siang hari bolong tetapi Simon melakukannya sekalipun ketika dia sampai di tengah danau semua nelayan melihat dan mengetahwakan dia tapi apa yang terjadi saudara Lukas 5 ayat yang ke-6 menulis dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak dunia boleh berkata kita gila saudara tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan tanpa kita takut dengan apa yang dunia katakan kita akan melihat kemenangan masalahnya apa selama ini Anda dan saya takut dinilai jelek oleh dunia tapi kita tidak takut dinilai jelek oleh Tuhan penilaian siapa yang Anda cari orang yang sombong mencari penilaian manusia tapi orang yang rendah hati dia terlebih mencari penilaian dari Tuhan karena itu saudara di tengah keadaan yang sulit Simon Petrus mengambil sebuah keputusan yang terpenting dalam hidupnya yaitu untuk menguatkan hatinya dan merendahkan hatinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagaimana dengan Anda mari kita berdoa Bapak kami sudah menerima firmanmu hari ini biarlah firman yang kami dengar boleh sungguh-sungguh menerangi hati dan pikiran kami yang terpenting dalam hidup kami bukanlah apa yang terjadi tetapi keputusan apa yang kami ambil itulah yang menentukan hidup kami dan engkau mau kami memutuskan untuk menguatkan hati kami dan merendahkan hati kami kami terima firmanmu hari ini sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.